Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Agile Tutorial. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi Node Connected, Node Connection are available. Baik, buat teman-teman yang baru bergabung, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe dan nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita bisa melihat Node Connected, Node No Connection are available. Artinya tidak bisa tersambung ke internet atau WIP kalian. Kalian bisa langsung cek dengan cara klik kanan di jaringan internetnya. Oke, kemudian klik Open Network and Internet Settings. Kalian klik. Nah, di sini kalian menjumpai bacaan seperti ini, merah. Node Connected artinya tidak bisa tersambung atau tidak ada koneksi sama sekali. Nah, cara mengatasinya cukup mudah dan simple. Nah, di sini saya mempunyai dua cara ya. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama. Kalian klik di sini, ke Start, klik kanan. Kemudian Device Manager. Oke, atau kalian langsung ke sini. Ke File Explorer. Kemudian di PC. Klik kanan. Properties. Kemudian cari yang namanya Device Manager. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian langsung. Langsung ke Network Adapter. Oke, saya besarkan. Nah, di sini ya. Network Adapter. Kalian klik di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kalian cari yang namanya Network Adapter-nya. Di sini ada yang ter-disable. Artinya tidak bisa jaringan kalian. Itu bermasalah. Nah, di sini. Di Network Adapter-nya. Di sini. Punya saya di Wireless-nya. Itu ter-disable. Teman-teman. Nah, di sini ya. Ter-disable. Tanda panah ke bawah. Oke. Kita bisa lakukan. Enable langsung. Yang ini. Oke. Kita enable the pass. Nah. Jika kalian tidak menjumpai seperti ini. Artinya. Network Adapter kalian itu. Sudah aman. Oke. Kalian tunggu saja terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu ya. Nah, oke. Baik, teman-teman. Di sini Network Adapter-nya sudah berhasil. Kita enable. Yang mulanya disable. Kita enable. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Kita close saja. Oke, baik. Kita langsung cek jaringannya. Nah, ini sudah bisa ya. Kita sambungkan ke jaringan WIP-nya. Oke. Sudah berhasil. Oke. Kita coba cek langsung ya. Dengan bikin YouTube ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Internetnya sudah berhasil. Oke. Apabila cara ke pertama ini. Pertama ini yang tidak berhasil. Kalian bisa langsung ke cara kedua ini. Oke. Ibaratkan ini tidak berhasil ya. Kalian langsung saja ke cara yang kedua. Nah, kalian klik kanan di WIP-nya. Oke. Open Network and Internet Settings. Nah, kemudian kalian di sini. Apabila kalian tidak menjumpai seperti ini. Tidak usah khawatir. Kalian bisa ke cara yang kedua ini ya. Langsung scroll paling bawah. Scroll. Nah, kemudian kalian menjumpai Network Reset. Di sini ya. Kalian klik Network Reset. Nah, di sini kalian bisa baca saja. Di sini. This will remove. Then you reinstall. All network adapter. Kalian baca saja. Nah, di sini kita restart terlebih dahulu. PC kita. Dengan cara Reset Now. Nah, oke. Kita reset. Dengan cara klik Yes. Nanti klik Yes, Yes saja. Nanti ada bacaan. Nah, pada saat mau meresetnya. Itu ditunggu saja sekitar 5 menitan. Entah itu 5 menit atau berapa menit ya. Kalau biasanya 5 menit. Nah, berhubung saya sudah meresetnya. Saya tidak perlu lagi mereset. Karena saya sudah berhasil. Internet saya sudah berhasil. Kesambung ke WIP. Kalian langsung saja Yes, Yes, Yes saja. Nah, ditunggu. Nanti otomatis menunggu. Selama 5 menit. Laptop atau PC kalian itu mereset sendiri. Dan hidup sendiri. Atau mereset sendiri. Nah, otomatis nanti jaringan WIP atau laptop kalian itu sudah bisa terhubung lagi ke jaringan internet atau WIP kalian. Oke. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Apabila tutorial ini berhasil. Silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan nyalain tombol loncengnya. Sehingga teman-teman dapat mengetahui video-video yang terbaru dari channel ini. Dan share juga ke teman-teman kalian yang mengalami hal sama. Saya Rizal. Dan channel saya Jal Tutorial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.